Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini sebuah tutorial mengenai cara untuk live stream sebuah kamera ke sebuah web ya menggunakan metode RTSP2HLS tentunya nanti bisa di-expose menggunakan cloudware tunnel jadi apa saja bahan yang diperlukan yang pertama tentunya sebuah IP kamera yang support RTSP protokol RTSP apapun kameranya asal support RTSP nanti bisa kemudian sebuah plot file konektor dan sebuah local web ya ini bisa menggunakan Raspberry PC ataupun airmbian ya kalau saya pakai airmbian karena memang himat daya seperti itu ya Hai nah nanti tinggal di-install apa aja tuh kemudian dijadikan cloudware konektor nah untuk pembahasan cloudware konektor ya cara membuat tunnel di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan jadi nanti saya langsung saja ya tidak saya ulangi dari cara membuat cloudware konektor nah tentunya setelah itu bisa kita di-expose ya di-expose ya atau di-embed ke sebuah web ya atau blog seperti itu kemudian kita bisa mengaksesnya dari smartphone maupun dari PC atau laptopnya dari manapun ya menggunakan jaringan internet kira-kira seperti ini ya oke langsung saja oke saya akan masuk ke airmbian saya ini ya oke tentunya yang pertama kali kita putih perlu install adalah apa aja tuh ya pakai ng-ng-ng-x juga bisa ya ya seperti ini oke kemudian yang kedua adalah install f F F F F Mpp ya ya seperti ini ya Hai jadi apa aja tuh kemudian F Mpp bisa juga selain apa aja bisa menggunakan ng-ng-x ya seperti itu Oke oke sudah kemudian kita akan membuat sebuah script ya scriptnya seperti ini oke ya nanti bisa dilihat oke ini video source nya ini adalah RTSP dari IP kamera saya ya di kamera saya ini password dan username dan password masukkan dulu oke ini IP nya dan ini saya pakai stream2 kira-kira seperti ini ya dan nanti akan saya simpan dengan nama playlist .m3uh ya seperti ini saya akan simpan di par biar enak ya par www.dml akan simpan di sini oke ya ini sebuah scriptnya nanti akan saya jalankan ya RTSP nanti menjadi HLS ya seperti ini oke dan ini temper temper playlist ya 10 detik bisa dibuat lebih kemudian sesenya list sesenya 5 jadi dia akan membuat 5 list kemudian dia akan otomatis delete ya ya setelah membuat 5 dia akan otomatis mendelete ya jadi contohnya 0 sampai 5 kemudian 6 6 itu menghapus yang 0 7 menghapus yang 2 pokoknya terus berurutan ya sehingga tidak penuh di armbian saya kalau tidak kita buat seperti ini nanti akan penuh ya akan penuh file-file .ts ya .ts namanya file nanti playlist .ts seperti itu akan penuh sehingga kalau penuh ya jadi hang ya makanya akan saya buat dia buat dia otomatis delete segmen ya override oke ini sourcenya IP kamera saya kemudian ini saya simpan di nah sini dengan nama playlist .m3u8 ya nah ini bisa di terserah namanya apa seperti ini ya oke saya akan copy paste dulu saya akan copy saya akan buat disini nano live stream .sh nah seperti ini aja saya paste disini oke oke ya nanti insyaallah bisa di post melihat nah apa nih ya scriptnya seperti ini ya support audio dan video tergantung IP kameranya ya support audio atau tidak seperti itu kita tinggal ctrl x yes enter oke nah disini ada live stream msh saya akan ch mode plus x ya oke saya jadikan acceptable oke oke nah ini sudah saya akan copy ke copy ke user pin saja ya oke user pin saja ya oke 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 setelah itu kita akan membuat sebuah file HTML ya HTML ya seperti ini oke ya oke oke ini yang saya langsung saja ya karena saya tidak eee tidak bisa apa ya untuk urusan coding-coding HTML ya nggak begitu mudeng ini yang dasarnya saja ya link href nya dari sini style sheet nya kemudian video plus nya lebar tinggi kemudian source nya nah source nya tadi saya buat namanya playlist ya yang saya simpan tadi playlist oke seperti ini oke kira-kira seperti ini ya nanti bisa di copy paste ya oke saya copy dulu nanti tinggal di terserah mau di buat seperti apa intinya seperti ini ya oke saya akan menuju HTML masih kosong semua ya saya akan buat nanoindex.html oke oke saya pastikan seperti ini dan ctrl x yes oke kita bisa mengakses ini lokal dulu ya oke 19 0.1 01 oke nah tentunya ini masih oke ini kok ada kepiruan sebentar sebentar oh iya ini tadi belum ya sebentar sebentar belum bisa ya seperti ini nah selanjutnya selanjutnya kita jalankan script tadi ya kita jalankan saya pakai screen juga bisa atau nohap saja nohap atau langsung tadi ya saya bikin live stream dot dot s ya enter mudah-mudahan jalan ya oke jalan saya akan buka satu lagi ini kita bisa pakai screen juga bisa ya agar langsung berjalan di background oke cd var www html nanti dia akan membuat playlist ya ini ya oke ini sudah ada playlist kosong .ts oke nanti selanjutnya membuat playlist yang kedua terus nanti akan berlanjut ya oke akan berlanjut sampai mungkin 5 atau 6 kemudian playlist yang depan ini akan terhapus ya nah ini sudah ada 2 oke nah kemudian kita tes kita tes disini kita refresh kita jalankan nah sudah tampil kan disini tampil saudara-saudara oh tampil kan ip kameranya tampil ini saya pakai stream 2 biar ringan ya oke jadi kode untuk html nya ya nah ini ya oke html nya silahkan nanti di create seperti apa nama playlistnya tadi ya ini mengacu ke script tadi ke script disini nama playlistnya apa ini saya sengaja simpan disini biar mudah kan ya ya istilahnya satu root dengan indeks html makanya saya simpan di far www.tbw.rspin.html dan ini adalah video source nya nanti rtsp nya tinggal dirubah dengan url dari hp kamera rekan-rekan seperti itu ya ini saya tadi simpan sebagai live stream.sh jadikan exit table saya kita copy ke usr bin oke seperti ini oke ini tentunya kita bisa me ya ini sudah saya buat pabrik hostname nya oke saya arahkan ke albian saya jadi kita tentunya juga bisa mengaksesnya dari manapun menggunakan pabrik hostname ya dari quadbar tadi oke kita play apakah juga bisa berputar oke tentunya bisa dan kita lihat disini kita ls oh iya kan sekarang playlist 3 jadi playlist 0 sampai 2 sudah hilang nanti akan terus ya berlanjut 1,2,3,4,5,6 jadi 6 ya 6 playlist nanti setelah 9 ini 3 tentunya akan hilang terus berputar seperti itu nah ini sekarang 4 sampai 9 pengetarannya tentunya ada di sini tadi ya ini per playlist ts nya saya buat 10 detik atau dibuat berapa detik terserah ini list size nya tadi threshold berarti ini 5 plus 1 baru kemudian di delete jadi ada 6 list ya setelah tercapai 6 list list ke 7 dia otomatis terhapus nah ini sudah playlist sebelas 6,7,8,9 ini sudah ada 6 playlist ya seperti itu nah itu akan terus berjalan dan nah ini kita bisa mengaksesnya baik lokal maupun nah ini dari ee internet menggunakan developer tunnel pabrikosinim ya seperti ini oke ini bisa tentunya di embed di block ya ini saya akan buat saya embed di block saya oke tentunya juga bisa ya gunakan aframe oke ini saya ubah jadi index ya oke coba kita update coba kita update oke setelah itu coba saya lihat di block saya percobaan nanti stream hampir kemana dengan plot per tunnel oke nah muncul juga disini tinggal nanti kita play saja ya nanti besarnya ini bisa di sesuaikan oke eh ini sudah nampak oke ya seperti ini kurang lebar kemungkinan jadi bisa di embed menggunakan e-frame ya nah untuk cara ini ini sebenarnya lebih ringan ya lebih ringan wah salah oh iya ini gini Masya Allah cara cara yang HLS RT SP2HLS ini lebih ringan lebih ringan dalam arti bandwidthnya tidak memakan banyak oke oke sudah bisa jadi kalau kita lihat disini app startnya ini cuman ini kecil kan kecil oke seperti itu tapi sayangnya cara ini memakan resource yang agak lumayan ya makanya dia ya maksimal 2 kamera ya ini sudah sekitar 50% ya oke 40an persen jadi kalau 2 2 kamera bisa 9% ya makanya 1 RMPR STB nah prefer ya 1 sampai 2 kamera saja seperti itu oke ya nah ini sudah berhasil live stream ya kan menggunakan metode RTSP2HS kalau ini ingin dihilangkan ya tinggal dihilangkan saja ya kalau tulisannya nanti tinggal dihilangkan di sini ya tentunya ini ya jadi ini yang tidak butuh yang ini ini Hai apa sistem jtl-system jtl-system hai oke oke demikian ya tadi mengenai laptop kamera di sebuah web dengan metode RTSP2LS melalui Cloudflare Tunnel ya tentunya bisa di-embed ke sebuah blog atau website kita atau sebenarnya kalau kita punya website di lokal ya bisa kita expose dengan Cloudflare Tunnel juga ya tentunya dua-duanya bisa seperti itu oke dan ini sudah berhasil tampil ya ini IP kamera saya ya Hai tentunya yang support RTSP dengan script ini tadi ya oke Hai insyaallah bisa di Hai dilihat nanti bisa dicontek ya seperti itu tapi biasanya banyak yang minta scriptnya ini minta scriptnya w-a saja ya w-a saja nanti insyaallah saya kirimkan Hai 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 scriptnya seperti apa kemudian kalau HTMLnya seperti ini ya kurang lebih Hai ini yang pakar-pakar per-HTML-an insyaallah lebih paham karena saya ini hanya merangkum ya seperti di link harifnya ini dan scriptnya ini kalau yang ini relatif ya rotok mudeng sidik-sidik seperti itu hai 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 ini tadi api kamera support RTSP ini topologinya kurang lebih seperti ini dan ini sudah berjalan Hai dan kalau ingin membuat ini kalau kita plus ya karena tadi kita tidak melalui segerinya dia akan berhenti ya Hai misalkan kontrol J lainnya kontro matis berhenti Hai tidak membuat playlist lagi ya lah untuk agar bisa nanti berjalan ya ketika kita klik kita bisa menggunakan screen seperti ini atau kita bisa menggunakan nohub seperti ini ya nohub live stream hai dot sh kemudian Hai n seperti ini Hai 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 dan tentunya kalau kita lihat hai 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 ya dia berjalan Hai Fmpeg nya kalau berjalan dia pasti berjalan ya Hai Rani Fmpeg nya berjalan berarti dia jalan Hai seperti itu Hai dari ini kalau kita close Hai harusnya dia tetap berjalan Hai 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 oke masih berjalan kalau ingin menghentikan ya kilal Hai 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 Nanti tinggal dijalankan lagi seperti itu atau mau dibuat script atau start atau Hai nanti dibuat apa ya setelahnya atau rannya atau start nanti bisa ya dibuat seperti itu Hai tapi kali ini cukup se-seperti ini ya jadi Hai yang penting ini sudah bisa berjalan Hai nah ini playlistnya akan membuat lagi dari nol ya Hai kaya nol satu dua karena tadi sempat di putus ketika ketiga empat ya nah dia akan mengulang dari awal dan dia akan terhapus dengan sendirinya hai 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 oke oke sudah jalan kembali oke demikian dan tutorial kali ini mungkin agak terlalu panjang tapi mudah-mudahan bisa dipahami Hai dan skripnya kalau nanti rekan-rekanan berkanan bisa Hai saya kirim via WA demikian semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 hai